Harga CPO saat ini tanggal 24 Juni tahun 2022 di pasar internasional Rp21.000 per kilogram, di Malaysia Rp16.000 per kilogram dan di Indonesia hanya ditawarkan Rp10.000 per kilogram di KPBN tidak sukses lelangnya. Karena permintaannya hanya Rp8.000 per kilogram. Setara harga TBS di PKS Rp1.600 per kilogram. Padahal Dr. Gulat Manurung, Ketum Apkasindo tadi malam menginformasikan pabrik kelapa sawit PKS, yang ditutup sudah 58 tempat. Setara melayani luas kebun sawit petani Rp650.000 hektare tanpa pasarnya, dibiarkan busuk di pohon. Ini semua terjadi karena mutlak salahnya pemerintah membuat kebijakan yang tidak berpihak ke petani, sebagai produsen migor. Padahal tanpa petani, maka tanpa pangan. Pangan soal hidup matinya sebuah bangsa. Bagaimana dengan Malaysia mantan mahasiswa kita tahun 1990-an? 1. Yang jadi pengusaha telah jadi investor di Indonesia, pemilik kebun sawit dan PKS skala luas di banyak daerah. Atau biasa disebut sebagai PMA penanaman modal asing. 2. Yang jadi pejabat, telah jadi pelindung petaninya hingga harga TBS-nya Rp4.000 sampai dengan Rp5.000 per kilogram. Harga CPO Rp16.000 per kilogram. Karena menyadari dan mempraktekkan ilmu saat belajar di Indonesia dulunya. 3. Karena iklim usahanya dibuat baik, maka jumlah pengusahanya banyak. Pendapatan per kapita jauh di atas kita. Lowongan kerja banyak, sampai impor dari Indonesia TKI. 4. Bukan hanya Malaysia, termasuk Singapura mengkritik kebijakan stop ekspor sawit kita. 5. Ruginya Mei tahun 2022 saja Rp30 triliun. Malaysia dapat devisa berlimpah. 5. Itu karena pajak ekspornya Malaysia, dimininalkan. Indonesia pajak pungutan ekspor, dimaksimalkan. Hingga 50% dari CPO Rp21.000 per kilogram tinggal Rp9.500 per kilogram. Petani jadi korban. 6. Dampaknya lagi, pelanggan negara tujuan ekspor sawit Indonesia banyak dikuasai oleh sawit Malaysia. Padahal dulunya saat penetrasi pasar susah sekali. Sekalipun beberapa bulan lalu harga sawit petani Indonesia Rp3.800 per kilogram. Saat ini hanya Rp1.200 per kilogram. Di bawah biaya produksi Rp1.800 per kilogram. Bahkan banyak yang busuk di pohon karena PKS ditutup. Semoga nasib sawit kita, yang jadi lapangan kerja 17 juta kakak ke depannya semakin membaik. Salam. Wayan Supatno. Catatan. Ketika video ini dirilis harga sawit di petani masih Rp1.200 per kilogram. Hari ini Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 harga sawit di petani swadaya Jambi tinggal Rp600 sampai dengan Rp850 per kilogram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.